Nah teman-teman ini ada dua buah baut atau mor ya seperti ini Nah ini 14 ya kalau tidak salah ya ukuran 14 ya Maka untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan dua buah baut ini Untuk menjadi sesuatu yang kreatif, unik dan tentunya bermanfaat ya Oke Selanjutnya kita siapin ini dua buah kabel yang sudah dikupas seperti ini ya Untuk panjangnya sesuai kebutuhan aja ya Nah ini Kemudian masing-masing kabel ini kita masukkan ke ini ke baut ya Dan kita ikatkan ke baut ya Oke kita masukkan seperti ini lalu kita ikat ya Oke Untuk kabel yang kedua juga sama ya Nanti kita masukkan ke baut yang lain atau yang kedua lalu kita ikatkan juga ya Kita masukkan seperti ini baut yang ini ya nantinya ya Oke kita ikat dulu kita selesaiin dulu ini baut yang ini ya Yang pertama ini kita ikat seperti ini Sampai selesaiin ya Sampai selesaiin ya Nah kalau lilitannya ini udah penuh ya Pada permukaan baut seperti ini lalu kita kencengkan seperti ini ya biar enggak mudah lepas ya Dan hasilnya jadi seperti ini ya Kita masukkan kabel yang kedua ini ke baut yang kedua ya Sama seperti di awal tadi di baut yang pertama tadi ya Nah seperti ini kita ikatkan kita kencengkan kita lilitkan ya pada semua permukaan baut ya Untuk mempersingkat video saya skip dulu videonya ya Untuk lilitan ini saya lilit di luar video aja ya Oke kita skip dulu Nah setelah saya lilitkan ini permukaan bautnya Hasilnya jadi seperti ini ya Nah ini sama ini ya dengan baut yang pertama ya Oke Kemudian kita siapin ini dua buah kabel Untuk panjangnya sesuai kebutuhan aja Kebetulan kedua kabel ini warna merah dan juga hitam ya Oke untuk kabel yang pertama ini kita hubungkan ke baut yang pertama ya Nah seperti ini Dan ini adalah kabel yang kedua kita hubungkan ke baut yang kedua ya Nah hasilnya jadi seperti ini ya Jelas ini ya Nah seperti ini Selanjutnya kita siapin ini tutup botol plastik Ya seperti ini Oke Kita siapin juga ini potongan selang Kurang lebih panjangnya ini 6 cm ya Selain selang juga gak masalah ya Yang penting ini kaku ya Tidak lemes ya Dan ini juga masuk ini pada bautnya ya Nah seperti ini Yang penting ini masuk seperti ini Ya Dan tidak bersifat konduktor ya Ini Mesti bersifat isolator ini ya Pada selangnya ini ya Oke kita Kasih perkat dulu pada tutup botolnya seperti ini Ya Dan langsung kita tempelin ini Selangnya ya Sekali lagi Misalnya pakai Selain selang ini yang penting bersifat isolator ya Bukan bersifat konduktor ya Nah seperti ini ya hasilnya ya Kemudian pada selangnya ini ya Kita kasih perkat lagi Ini pada Apa ini Tutup botolnya ya Tapi di luar selang ini ya Nah disini Kemudian Salah satu baut ini Kita pasang Pada selang ya Dengan posisi seperti ini Dan kita tempelin Pada perkatnya ya Yang tadi ya Ini pada tutup botolnya Nah seperti ini Supaya ini gak lepas Dan Tidak gerak-gerak ya Pada baut ini ya Oke Setelah perkat kering Hasilnya kurang lebih Jadi seperti ini Dan untuk baut yang lain Nanti kita pasang Atau kita fungsikan Pada langkah-langkah berikutnya ya Oke Selanjutnya Kita siapin Ini baterai Ini baterai litium ya 3,7 volt Yang sudah lengkap Dengan kabelnya Seperti ini Ya Ini Untuk negatifnya Warna hitam Dan positifnya Ini warna merah ya Oke Selanjutnya Kita siapin Ini Saklar Dan kita Pasang Atau kita tempelin Ini pada baterai ya Oke Kita kasih Perkat dulu Dan langsung Kita tempelin ya Oke Kita tempelin Ini saklarnya Dengan posisi Seperti ini Nah Seperti ini ya Kemudian Kita Soder Ini Ujung Kabel yang warna merah Yang dari positif Baterai ya Kita Soder Ke Kaki Saklar ya Nah disini Oke Kita Soder dulu Dan kita Potong dulu Ini kabel Nah disini ya Selanjutnya Untuk Kabel yang dari positif baterai Yang warna merah ini Kita Hubungkan juga Ke Saklar ya Kita Pasang Atau Kita Soder Ke Kaki Saklar Yang lain ya Nah disini Oke Kita Soder Selanjutnya Kita Siapin Ini Lampu led Nah ini Lampu led Sudah saya Modif ya Ini 3 volt Nah Untuk Kabel Yang ada Simpulnya Ini adalah Kutub positif Dan yang Tanpa simpul Ini adalah Kutub negatif Dari Lampu led ya Oke kita Coba cek dulu Lampunya Pakai Baterai ini Nah ini Nyala ya Lampu ini Khusus Untuk 3 volt ya Oke Untuk Kabel yang Saya kasih simpul ini Atau positif Dari Lampu led ini Kita Hubungkan Ke Kabel yang Warna merah Ya Ini Yang Dari Yang Menuju Ke Saklar ya Oke Kita Lintir Seperti ini Nah ini Jelas ya Selanjutnya Pada Baut ini Yang Kabel warna Hitam ini Ya Langsung Kita Hubungkan Ke Negatif Lampu led ya Nah disini Atau Kabel yang Tanpa Simpul Ini Ya Seperti ini Oke Nah Seperti ini Jelas ini ya Dan kita Soder Ini pada Sambungan Tadi ya Supaya Tidak Lepas Ya Dan Supaya Benar-benar Kehubung ya Oke Kita Soder dulu Selanjutnya Pada Rangkaian Baut Yang satunya Ini Yang ada Selangnya Ini ya Kabel Warna Merah Ini Langsung Kita Hubungkan Ke Kabel Warna Hitam Atau Kabel Yang Menuju Negatif Batari ya Oke Langsung Kita Soder aja Nah Ini Sangat Jelas ya Ini Menuju Ke Negatif Batari ya Nah Ini Dan Untuk Menghindari Konselet Kita Kasih Isolasi Atau Kita Bungkus Dengan Isolasi Pada Tiap Sambungan Ini Oke Kita Isolasi Dulu Nah Setelah Kita Isolasi Hasilnya Kurang Lebih Jadi Seperti Ini Nah Ini Kita Coba Cek Ini Sakelarnya Kita Nyalakan Nah Ini Lampu LED Menyala Langkah Selanjutnya Kita Siapin Satu Tutup Botol Lagi ya Nah Seperti Ini Kemudian Kita Siapin Ini Magnet Nah Ini Nempel Ini Magnet Oke Kita Kasih Perkat Dulu Ini Pada Tutup Botol Plastik Nah Disini Dan Kita Tempelin Magnet Dengan Posisi Seperti Ini Nah Ini Agak Ke pinggir Nah Seperti Ini Oke Kita Tunggu Kering Dan Ini Pada Rangkaian Lampunya Baterai Dan Juga Baut Nah Seperti Ini Ya Jelas Ini Dan Sepertinya Rangkaian Ini Sudah Siap Untuk Difungsikan Oke Kita Lihat Fungsinya Nah Teman Teman Sekarang Saya Sudah Ada Di Depan Pintu Nah Ini Dan Kita Akan Pasang Ini Rangkaian Tadi Pada Pintu Ini Nah Ini Lampunya Magnet Dan Juga Baterainya Kita Akan Pasang Ini Pada Pintu Ini Ini Juga Bautnya Untuk Mempersingkat Video Saya Skip Dulu Untuk Pemasangan Semua Rangkaian Ini Pada Pintunya Oke Saya Skip Dulu Nah Ini Sudah Saya Pasang Semua Rangkaian Ini Pada Pintu Oke Kita Lihat Lebih Dekat Lagi Nah Dengan Posisi Seperti Ini Baterai Dan Ini Lampu Dan Juga Ini Pada Bagian Tutup Botol Yang Juga Pada Magnet Ketika Kita Tutup Pintu Seperti Ini Maka Baut Yang Di Atas Ini Menempel Pada Magnet Dan Ketika Kita Buka Pintu Seperti Ini Secara Otomatis Baut Yang Di Atas Ini Langsung Jatuh Pada Baut Yang Kedua Dan Menempel Pada Baut Yang Di Bawah Nah Seperti Ini Jelas Ini Untuk Pemasangan Lampunya Ini Sebaiknya Di Atas Atau Di Langit Langit Atau Di Plafon Saya Taruh Disini Ini Supaya Tampak Jelas Sistem Kerjanya Dari Rangkaian Ini Dan Posisi Seklar Ini Masih Dalam Keadaan Off Kita On Dulu Ya Nah Seperti Ini Kita On Nah Ini Udah On Dan Kita Lihat Langsung Fungsi Dari Rangkaian Ini Kita 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 Buka 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 Pintu Ini Dari Dalam Coba Kita Buka Nah Ketika Kita Buka Pintu Secara Ini Secara Otomatis Lampu Ini Akan Langsung Menyala Coba Kita Tutup Lagi Nah Lampu Ini Kembali Mati Dengan Secara Otomatis Kita Matikan Dulu Lampu Penderang Yang Di Atas Nah Ini Udah Gelap Coba Kita Buka Lagi Ini Dalam Kedahan Gelap Ini Dari Dalam Minimasi Kita Tarik Dulu Nah Seperti Ini Langsung Nyala Lampunya Maka Rangkaian Ini Menjadi Rangkaian Otomatis Ketika Kita Buka Pintu Lampu Ini Akan Langsung Menyala Dan Ketika Kita Menutup Pintu Secara Otomatis Lampu Ini Langsung Mati Oke Kita Nyalakan Lampu Penerang Yang Di Atas Nah Ini Udah Nyala Oke Kita Tutup Dan Kita Coba Buka Atau Kita Tutup Pintu Ini Dari Luar Oke Oke Kita Coba Buka Dari Luar Nah Ketika Kita Buka Pintu Dari Luar Secara Otomatis Lampu LED Ini Menyala Misalnya Ini Dalam Keadaan Gelap Maka Kita Tidak Perlu Repot Repot Untuk Mencari Tombol Untuk Menghidupkan Lampu Maka Dengan Lampu Seperti Ini Dengan Rangkaian Seperti Ini Ruangan Yang Gelap Akan Langsung Terang Ketika Kita Membuka Pintu Nah Seperti Ini Kita Tidak Perlu Merabah Atau Mencari Tombol Untuk Menghidupkan Lampu Ketika Ruangan Ini Dalam Keadaan Gelap Karena Lampu Ini Akan Menyala Secara Otomatis Ketika Kita Buka Pintu Nah Seperti Ini Oke Teman Semoga Bermanfaat Sekian Terima Kasih